Halo guys, welcome to my youtube channel, Diary of Tibet, my name is Tia, if you like the video, you could like the video, if you don't like the video, you could dislike the video, please share, comment, and subscribe my channel Oke guys, hari ini gue mau narutin lagi, udah lama ya, udah beberapa minggu atau mungkin udah tersebut, 2 bulan, gue udah gak main tarot lagi, udah gak bikin vlog tentang tarot lagi, sekarang entah kenapa gue pengen bikin vlog tentang tarot reading lagi Karena gue udah punya pacar baru, kemarin gue sempet deket sama senior kampus gue, senior gue waktu di kampus, his name is Bayu, tapi something gone wrong, gue gak bisa bilang alasannya kenapa But I knew something terrible happened, he made a trouble something, gitu, jadi karena hal itu yang membuat gue akhirnya decide untuk mundur dari hidup Bayu Well, walaupun masih temenan sih, tapi gue untuk decide untuk jaga jarak dari Bayu Dan sekarang, gue baru jadi dengan seseorang, tepatnya seorang tentara Dia itu dibilang orang baru, bukan, dia adalah past person gue Kita pernah satu kantor Ya, gue gak usah bilang ya jabatannya di kantor apa, tapi kita pernah kerja bareng di satu kantor Orang harusnya, kalian paham ya, biayanya kalau tentara kerja di kantor tuh posisinya sebagai apa Gak mungkin kan posisinya sebagai staff atau sebagai manager atau gimana, gitu ya Gue gak usah bilang dia posisinya apa Tapi yang penting, di luar kantor itu dia adalah seorang tentara Saat dia melepas baju kantor dia, seragam kantor dia adalah seorang tentara Dan gue juga gak perlu kasih tau dia dari kesatuan mana Tapi yang jelas dia dari angkatan darat Gue gak perlu kasih tau juga barengnya apa Oke Yang jelas, dia itu disini Waktu itu kita sama-sama-sama suka Di 2017 tuh kita sama-sama suka Waktu gue masih join di kantor itu Kita sama-sama-sama suka punya perasaan yang sama Tapi ada satu dan lain hal yang membuat dia menahan diri Untuk tidak expose rasanya itu ke gue Tidak mengumbar rasanya itu ke gue Dan dia sempat ngeblok gue Di 2018 untuk satu dan lain hal Entah kenapa di 2020 ini Dia kembali ke dalam hidup gue Pertama kita ketemu di Instagram Karena kan WA gue udah diblokin sama dia Dan gue juga sempat ganti nomor Sempat ganti handphone Jadi Dia gak tau nih nomor baru gue Ada nomor lama Nomornya dia kan ada di handphone lama gue Which is Handphone lama gue mati Nggak bisa di charger soalnya kolek- kolek rusak Akhirnya Intinya gue Deket lagi sama dia Setelah ketemu di Instagram Temen-temen di Instagram Dia minta nomor Whatsapp gue Kita tukeran Whatsapp Kita Whatsapp Kita deket lagi Dan akhirnya dia ke rumah gue Dua minggu lalu Dua minggu lalu Eh sorry Tiga minggu lalu Dan so far dia sudah ke rumah gue dua kali Tahun ini Tapi 2017 Waktu kita deket juga Dia sempat ke rumah gue dua kali Per sekali gitu Jadi totalnya dia Ke rumah gue tuh antara tiga Sampai empat kali Oke Eh Something wrong with his life Gitu ya Eh About his personal relationship Ya Jadi akhirnya dia design Untuk mencari gue Karena mungkin dia melihat gue Sebagai sosok perempuan yang Baik Nggak neko-neko Setia Dan memang sayang sama dia tulus Mencintai dia dengan tulus Gitu Jadi mungkin itu yang membuat dia Kembali ke dalam hidup gue Dan Menjalin hubungan dengan gue Nembak gue Mungkinnya gitu So Saat ini kita official jadian Gue penasaran Gue pengen narutin dia Sebenarnya gue udah sering narutin dia sih Tapi offline Which is like Nggak pernah gue bikin vlog ya Tapi kali ini Gue pikir Udah lah Kenapa tidak kita bikin vlog Oke Oke Nih Oke 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 Sebentar ya Saya mikir dulu I saw wedding Kartu pertama dan kartu kedua Ini ada kartu Four of wands Gambarnya orang lagi pegang Kelakaian bunga Ini jelas Ini adalah suatu celebration Either it engagement Atau wedding Gue nggak tau Tapi antara itu Could be Could be Gue sama dia Could be Menikah Inshallah Amin Ada two of cups Two of cups ini artinya Hubunganku sama dia Naik level Ke level yang lebih Serius Which is Seperti ini Seperti ini kan Ada celebration Dan ada Hubungan naik level Bisa engagement Bisa langsung wedding Atau pernikahan We don't know I don't know We'll see Yang jelas sekarang dia He offers me He offers me his love Dia Dia memberikan Hatinya Cintanya Kepada gue Karena disini ada kartu Ace of cups Dan rasanya dia itu Emang agak Agak Overflowing Terlalu Mengebu-gebu Sehingga dia Tidak bisa Mengkontrol Rasanya itu Sehingga akhirnya dia Datangin gue Ini kebetulan Kartu ketiga Pas gue shuffle Keluarnya tiga Jumping kartunya tiga So Tiga-tiga gue ambil Oke He offers me his love He offers me His feeling Toward me Disini ada kartu Four of Pentacles Ada satu orang Megang pentacles Megang koin Di kakinya Ada koin Dia istilah Dikekepin lah Di kakinya Tangannya Dia dekep Hampir di kepalanya Ada koin Ini artinya orang ini Dia masih punya He has the same feeling Like I do And he still kept his feeling Inside of him Dia masih menyimpan rasanya itu Sama gue Kenapa Gue sama dia itu cocok Karena memang ada Equal give and take Antara gue dan dia Ada keseimbangan Dalam memberikan Cinta dan kasih Memberikan semuanya lah Yang namanya Hubungan itu kan Give and take Memberikan dan menerima Harus equal Tapi Kalau memang equal Give and take Equal Berarti Hubungannya sehat Tapi kalau Give and take Nggak equal Atau nggak balance Berarti hubungannya Nggak sehat Tapi disini Hubungannya sehat I see Healthy relationship with him Kenapa dia kembali Ini salah satunya Dia akhirnya lulus sama gue Mungkin karena dia tahu Gue baik Setia Dan gue juga Ini bukan pertama kali Gue pacaran sama TNI Ini sudah ketiga kalinya Gue pacaran sama TNI Dan dia tahu Kualitas gue Sebagai seorang perempuan Kualitas kesetiaan gue Sebagai seorang perempuan Itu dia tahu Karena yang TNI butuhkan Itu adalah Pasangan yang setia Namanya juga Tentara kan Tugas Tugas keluar kota Kebedaan Bukan kebedaan perang ya Tapi kalau lagi ada Ada Misalnya rusuh-rusuh Atau apa Dia kan harus Diturunkan Jadi ya itu Kerjaan tentara itu ya Memang Ini kan nyawa ya Mempertaruhkan nyawa Karena ya Kalau ada rusuh-rusuh Kerusuhan atau perang Kayak Waktu di mana Papua ya Yang kelompok bersenjata itu KBM Apa sih Gulu penamanya Pokoknya kelompok bersenjata itu Yang udah ada Ada-ada kayak gitu Pasti kan tentara yang diturunin kan Untuk Mebackup Polri Untuk Memberantas Kelompok radikal kayak gitu kan Nah Karena Dia tahu Gue Gue tuh tipikal perempuan kuat Yang bisa ditinggal-tinggal Karena gue gak klingi gitu Gue gak yang Aduh kamu kok Kamu nanti telefon aku ya Kamu Atau kamu harus Hubungin aku tiap hari Atau kamu harus Ngapain aku tiap malam minggu Gue gak kayak gitu Karena dia tahu Gue gak kayak gitu Dia tahu gue cukup kuat Untuk ditinggal-tinggal Dan dia juga Tahu kualitas Kesetiaan gue Sebagai perempuan Makanya dia Kembali Akhirnya dia lulus sama kue Ini kan ada gambar cewek Gambar singa Cewek lagi ngelus-ngelus singa Membelai-belai singa Artinya apa Singa itu kan raja rimba Which is Galak Buas Tapi sampai cewek ini bisa Ngelus-ngelus singa Dan si singa Luluh Berarti Ada something Yang si cewek ini punya Sehingga bisa Meluluhkan Binatang buah Seperti singa Oke Ini kartu keempat Kartu kelima Ten of Wands Ini ada beban berat Yang dia pikul Mungkin juga Yang gue pikul Karena Gue gak tau ini Ini gue atau dia Tapi yang ini ada beban berat Yang Setelah itu dari kita Kita berdua pikul Mungkin Beban berat di kehidupan Masing-masing Masalah personal Masing-masing Tapi karena ini Berhubungan Berhubung ini Ten Atau Angka sepuluh Which is Itu adalah Artinya End of Misery End of Burdens End of cycle End of cycle itu maksudnya Siklusnya sudah Sudah berakhir Siklus yang berat ini Sudah berakhir Saatnya memasuki Siklus yang baru New cycle Oke Ini Lima kartu Sudah ya Oke Sini ada kartu Tiga kartu Gue bak Ngambilnya Lima Tiga Satu Cuma disini Lucunya Ada King of sword King of sword Represent air sign Air sign itu Zodek yang masuk ke air sign Adalah Gemini Libra Aquarius Disini juga ada Knight of sword Adalah seorang knight Atau prajurit Berkuda Sambil pegang Pedang Dan Dia naik kuda Cepat-cepat Buru-buru Knight of sword King of sword Sama-sama sword Sword itu Represent air sign And zodiac Under air sign itu adalah Libra Gemini And Aquarius Gemini gak mungkin Karena gue gak punya gebetan Gemini Gue gak punya mantan Gemini Libra juga Kayaknya juga gak mungkin Mantan gue sih Libra dulu ya Tapi Dia sudah Gone Udah Kelaut Dan ya Dia juga sih Udah sudah ke laut Gue sudah Lost konteks sama dia Dan feeling gue juga Memang bukan Ini bukan dia gitu Air sign yang disini Itu bukan Libra Itu Ini lebih ke Aquarius Siapakah Gebetan gue Aquarius Siapalagi Kalau bukan Pilu Sriwijaya itu Yang juga Sekaligus Dia dilatihkan Men SMP gue Gak usah sebut nama ya Dia datang Untuk mengambil gue Dari TNI ini Dari tentara ini Dan Dia akan ngomong Kejujur Suat itu Lebih kayak Lebih Kerepresen Kejujuran Dia akan ngomong Si Aquarius ini Pilat ini Akan datang ke gue Dan Ngomong Yang sebenarnya Dia akan jujur Menyatakan Perasanya ke gue Disini ada kartu Five of Swords Five of Swords Gambar Satu orang Mencoba Untuk Ngambil Lima pedang Tapi ternyata Yang bisa diambil Cuma tiga Yang dua Pedangnya jatuh Dan orang Di belakang ini Pergi meninggalkan Battle Phil Atau meninggalkan Medan perang Disini Represent Five of Swords Represent Orang yang Orang yang cheating Tricky Cheating Wicked Something Gue tau ini siapa Ini adalah Si tentara itu Dia cheating dari siapa? Dia bukan cheating dari gue Dia cheating dari seorang Dari orang yang memang Punya relationship Sama dia Sebelum dia menjadi Relationship Sama gue Orang itu siapa? Gak perlu Tau ya Itu adalah Confidential Antara gue dan dia Oke Ini ada kartu Five of Eh so Five Knights of Pentacles Pentacles represent Earth sign Zodiac under Earth sign Itu adalah Capricorn Taurus Dan Virgo Sementara Zodiac Tentara ini adalah Capricorn Sunnya dia adalah Capricorn Moon signnya dia adalah Taurus So definitely Earth sign is about him Dia akan maju ke gue Dia akan Dia akan Mungkin dia akan melamar gue Ini akan melamar gue Dia akan ada wedding Atau engagement disini kan Tapi memang Dia movingnya agak slow Karena mungkin satu dan lain hal Yang membuat dia tidak bisa teburu-buru sama gue Disini ada Kartu Knight And nine of sword Ada gambar orang Gak bisa tidur Di malam hari Kesulitan untuk tidur Ini Ini bisa Represent Si Air sign ini Kenapa akhirnya si pilot ini datangin gue Dengan buru-buru Dan Mencoba menghijack gue dari si Tentara ini Karena si pilot ini Mungkin Kesulitan tidur Terlalu banyak overthinking Dia takut gue debil orang Dia takut gue debil tentara ini Karena pilot ini tahu Tentara ini adalah Past love gue Cinta lama gue Cinta lama yang dulu belum sempat jadian Tapi akhirnya sekarang jadian Mungkin si Nine of sword ini adalah Represent si pilot itu Tapi bisa juga Nine of sword ini Represent si tentara ini Karena kan dia memang punya masalah Di relationship dia sekarang Sehingga buat dia itu Kesulitan tidur Kayaknya Tapi feeling gue sih Ini nine of sword ini Lebih Lebih mewakili si Pilot sih Bukan si tentara Oke Oke Ini tarot ridernya Udah Kelar Kita masuk ke Angel romance card Oracle romance angel card Apa sih Ya gitu lah Oke Oke Ini Disini ada Kartu Reconciliation Someone From your past Is returning to your life Siapakah ini Bisa sih pilot Yang jelas Yang jelas tentara ini Iya Dia kan orang Masa lalu gue juga Yang jelas dia memang Balik kan Kemal video buku Dan memang kita Reconcile Kalau reconcile kan Nanti balikan ya Sebenarnya kan gue Sampai di tentara itu kan Gak pernah Punya hubungan Gue gak tau nih siapa Ini bisa Tentang Bisa tentang Bisa tentang Apa namanya Gue sama si Ini Gue sama si pilot Bisa juga Reconciliation Ini Reconciliation Ini antara gue Dan si tentara Tapi memang ada Seseorang Sepasang Kekasih Reconcile Which is Gue dan Seseorang dari Tidak Tentara Gue gak tau Tapi kan ini Pertanyaannya Soal hubungan gue Dengan Tentara itu kan Which is like Well Ya Bisa sih Dia Bisa Bisa juga Si pilot Tapi Gak tau lah Ini gue bingung Ini masih Tanya-tanya Ini siapa Karena disini kan Si pilot ini Datang nge-hijack gue nih Tuh Dengan Buru-buru dia Langsung gubrak-gubrak Berapa gurubuk Datang Nge-hijack gue Dari tentara itu Kemungkinan Kalau memang Reconciliation Lebih ke si pilot Berarti memang Nyambung kan Sama kartu yang ini Kalau Reconciliation Nyambung dengan Kartu Knight of Swords Sini ada This could be the one Okay This could be the one Ini Jelas Tentang Si Tentara ini Kenapa Kan pertanyaan gue Tentang dia Bagaimana hubungan Hubungan gue Kedepannya dengan Si tentara ini Dibilang disini You've already met The romantic partner You see Tentara inilah Kan already met Gue sama si Pilot ini kan Belum met Karena kan dia Lagi ngediemin gue Sudah 4 tahun Dia ngediemin gue Gara-gara Dia cemburu Ngelet gue sama Jadian sama cewek lain Ya gue jadian sama cewek lain juga Karena Dia gak jelas Sikapnya Dia suka sama gue Tapi dia gak nembak Gitu loh Tapi juga gue gak ditolak Tapi gila gue pacar Menurut orang lain Dia bete dong Ya sudah Akhirnya yaudahlah Gue yang Gue yang pergi Gitu kan So ini Discut be the one Jelas ini bukan Tentang pilot itu ya Kita sini Di tentara Karena kan disini Dibilang You already met The romantic partner Berarti kan udah ketemu Which is like Disi tentara itulah Kan cuman dia yang Yang balik dalam hidup gue Bukan si pilot ini So far Memang cuman si tentara Itu yang balik dalam hidup gue Bukan si pilot ini Oke Jelas Oke disini aja Setiap mistake about Your love life Positive thinking and faith Will bring you romance Ya Saat gue Balikan sama si tentara ini Memang gue Berpikir positif sih Energi dia positif Mungkin gue Cuma coba Untuk merasakan energi dia Gue tidak Tidak merasakan energi yang negatif Semoga dia Memang beneran tulus Semoga gue Tidak salah baca dia Karena namanya Energi positif Hanya berhubungan Dengan tulus kan So far sih Gue bacanya Dia tuh Tulus Bukan ada maunya Dia balikan sama gue Oke Satu ketiga Satu keempat ada Let go of control issue Allow the situation To unfold naturally Ya memang Gue memang tidak Ini kayaknya let go of control issue Ini lebih ke Bukan hubungan gue ke si tent Iya tapi Hubungan gue ke si pilot ini Gue memang sengaja udah Melepas energi dan perasaan gue Dari pilot ini Kenapa Karena gue capek Kalau lah batin coy Jadi makanya udah lah Gue lepas Kalau memang pilot ini jodoh gue Nanti dia akan datang Dia akan Ngambil gue dari si tentara Tapi kalau memang Dia bukan jodoh gue Ya sudah Dan gue udah ngomong Sementara ini Hubungan kita Itu sepertinya gak mungkin Kalaupun Kalaupun menikah Itu beresiko Karena ya Satu dan lain hal Yang tadi gue bilang Itu yang tidak bisa gue share Di publik ya Kalau memang Misalnya ada cowok Yang serius sama aku Dan pengen nikahin aku Kamu mundur ya Kamu harus ikhlas yang lepas aku Gue ngomong kayak gitu sama dia Sama si tentara Dan si TNI ini ngomong Oke fine Gak apa-apa Aku lepas kamu Di dalam gitu So ini let go of control issue Lebih ke Si pilot Udah Lepas energi gue dari dia Oke Yang terakhir ada Worth waiting for Nah ini gue gak tau nih Sampai ini worth waiting for Mungkin si tentara Mungkin juga si pilot gue gak ngerti sih Disini masih Ternyata tanya ini Sampai ini Cuma yang jelas Yang jelas Ini bottom of the deck Tadi kan Ini trail tradernya Bottom of the deck Ini ada nine of sword ya Di bawahnya apa sih Wih Di bawahnya ada Ten of coins Ten of pentacles Kuasa bahagia yang Kaya raya Oh ya Insya Allah Alhamdulillah Semoga Oke disini Di kartu Bottom of the deck Dari Angel Oracle Romance card itu Ada playfulness To recapture romance Allow your inner Youthful spirit Of fun to shine Yes Gue emang Gue emang menemukan Sisi playful Di dalam hubungan gue Dengan si TNI ini Walaupun dia TNI Walaupun dia Tipikal orang yang Emotion Emosinya tuh flat ya Ya biayanya TNI Kan begitu ya Tentara emang Lata-lata tuh Emosinya tuh flat Gitu Gak kebaca Gak terdeteksi Tapi In a way Saatku sama dia Berdua ya I found a playfulness Together with him Eh Bawahnya apa nih I don't know Bawahnya ada Let your friend self ya Gak tau Ini kagak nyambung nih Gak nyambung sama Sama Isunya ku sama si Tentara Kayaknya ini lebih Tentara Tentara Ya yang gila sih Semoga Hubungan ini Tidak salah pilih lagi Karena si jijik lah Gue udah capek Yang namanya Cari cowok Karena gue udah sampai Titik Di taraf titik Dimana itu Lelah batin Bukannya gue Gak Mau jatuh cinta Atau gue pindah Haluan ya Gak gak Gue tidak Gue masih Tetap Orientasi gue Masih straight Gue tidak pindah orientasi Tapi Gue memang sudah sampai Taraf dimana Gue capek Lelah batin Untuk kenalan Kenalan sama orang baru Karena kalau kenalan sama orang baru Sama dengan Gue sebenarnya dari nol Which is Belum tentu Nyambung Kalau nyambung Syukur Kalau gak nyambung Putus lagi Ujungnya capek Sama dengan Wasting time Sementara usia gue Sudah 39 Dan gue Sudah selagi Harusnya gue menikah Tapi Ya karena memang Belum dapat yang beres Ya masa Gue maksain untuk menikah Sama orang yang gak beres Kan gak mungkin Jadi gue sudah sampai Di taraf dimana Gue udah lelah Lelah batin Untuk nyari orang baru Karena gue gak mau gambling Ya seperti gue bilang tadi kan Kalau kenalan orang baru Sama aja dengan Lo Gue harus mengenal dari nol Kalau iya Cocok Kalau gak cocok kan Putus lagi Cari lagi yang baru Begitu terus Which is like Wasting time Sementara Umur gue terus bertambah Time is sticking My age is Turning Old Became old Jadi ya Gue lebih baik Sama orang lama Dalam hidup gue sih Karena kalau orang lama Dalam hidup gue Gue tau kartunya dia Gue tau kelakuan dia So I decide To going back With the Army With the Army man Army guy Okay guys Wish me luck For this relationship Dan memang Gue memang ada omongan sih Sama si TNI ini Kedepannya tuh gimana Dia sebenernya Pengen menikahi gue Tapi gue minta waktu Satu tahun Untuk mengenal dia Lebih dekat lagi Ya gue gak mau Gambling Gue gak mau Kayak beli kucing Dalam karung lah Gue harus Kenal dia dulu Sebelum Kenal dia Banget banget gitu loh Sebelum gue Disa menikah sama dia Oke guys Jujur gue Tidak mengharap Banyak Gue hanya Menjadi hubungan ini We'll see Kedepannya Gimana Semoga Kedepannya Lancar Dan Bisa menikah Either dengan si pilot Either dengan si TNI Oke guys Doakan saja Wish me luck For this relationship Oke guys Sampai disini Video gue See you next video Dadah 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 Terima kasih.